selamat menikmati sore hari ini kita akan berbincang-bincang bersama salah satu perwakilan Sulawesi Tenggara yang nantinya akan menjalankan tugas sebagai pasukan pengibar bendera tingkat nasional di tahun ini dan siapakah dia? dia adalah Ainun Jahria Ismail yang merupakan salah satu siswa SMK Negeri 3 Bau Bau dan Ainun juga sudah berada di studio kami di sore hari ini kita sapa dulu selamat sore sore Ainun bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik kak baik dan pendengar dalam perbincangan kita di sore hari ini kami juga membuka line telpon bagi anda yang ingin bertanya ataupun memberikan tanggapan terkait perbincangan kita di sore hari ini dalam program acara sering inspirasi melalui line telpon di 0402 28 23 994 kami ulangi di 0402 28 23 994 tentunya pendengar aksi pasukan pengibar bendera ini selalu menjadi pusat perhatian utamanya paskebra tingkat nasional dan juga memang menjadi anggota paskebra ini bisa dikatakan sebagai prestasi bagi para pelajar kita dan juga tentunya membanggakan bagi orang tuanya nah terkait hal itu kaitannya dengan Ainun Jahria Ismail yang saat ini sudah terpilih ya mewakili Sulawesi Tenggara dalam menjadi anggota pasukan pengibar bendera tingkat nasional pada saat itu bagaimana sebenarnya perasaannya ketika tahu bahwa terpilih menjadi salah satu pasukan pengibar bendera tingkat nasional ya pastinya saya sangat bersyukur karena karena saya bisa terpilih bisa dipercaya sebagai perwakilan Sulawesi Tenggara perasaanku juga saya sangat senang karena saya bisa membawakan kedua orang tua dan mengharapkan nama ketawa wawah juga nama sekolah dan tentunya nama diri saya sendiri sih iya baik DKI Ainun waktu pada saat mengikuti seleksi nanti kita akan berbincang sebentar persoalan seleksinya pada saat mengikuti seleksi itu memang sudah ada keyakinan akan lolos terpilih nanti saya percaya dengan diri saya sendiri dari awal oh iya saya harus sungguh-sungguh disini saya harus bisa sehingga semangat mengikuti proses seleksi iya kak oke baik kita akan berbincang Mbak Ainun adik DKI Ainun ya sepanjang saja ya terkait proses seleksinya pada saat mulai dari kota bau bau hingga ke kendari di tingkat Provinsi Sulawesi Tenggara itu pada saat di kota bau bau sendiri bagaimana awal seleksinya pertama kan kita seleksi dulu di sekolah kita seleksi oleh Purnapaski yang dari SMK Negeri 3 bau bau itu kami diseleksi untuk wakili sekolah terus besoknya kita pergi ke Despora untuk seleksi itu berlangsung selama dua hari seleksi terus selama dua hari kita itu seleksi wawancara wawancara pengetahuan wawancara pengetahuan juga ya wawancara pengetahuan kebangsaan mengenai paskibraka terus samapta tes fisik lari push up sit up back up itu kita seleksi kita jalani ini itu sih wawancara juga wawancara tentang kebudayaan wawancara juga tentang kebudayaan ya budaya jadi memang pengetahuan yang diutamakan juga ya wawasan kebangsaan budaya juga ya iya di samping PBB itu yang diutamakan juga tentang itu pengetahuan pengetahuan iya itu sekitar 10 orang dan yang terpilih itu ada 4 orang dari SMK Negeri 3 waww 4 orang iya jadi jumlah keseluruhan pada saat seleksi di dispora kemarin sekitar berapa ya kurang lebih 40 orang lah 40 orang ya iya memang pada saat seleksi kemarin waktu di tingkat sekolah sudah di sudah di plot plot begitu sehingga kemudian ini yang bisa ikut ke seleksi berikutnya mulai mungkin bisa dilihat dari tinggi badan atau seperti apa iya kak jadi jadi dari pertama masuk pertama saya bawa berkas pendaftaran saya sudah dibilang begini oh ini ini bisa ini kayaknya bisa ini untuk persiapan nanti pas keberaka kamu persiapan omong ya dek ayah kak iya bu bisa siap jadi pas sudah di seleksi tapi waktu seleksi kemarin seleksi di sekolah saya tidak tahu kalau ini sudah ada seleksinya karena pes saya rusak jadi saya dihubungi susah tapi temanku kebetulan ketemu saya di sekolah dia kasih tahu ih kamu ini dicari sama kakak Sarah katanya kalau bisa datang latihan untuk ini persiapan untuk wakili sekolah jadi saya datang saya datang saya datang ini satu hari besoknya sudah untuk seleksi diri spora hmm jadi saya datang pas itu sudah kelepakan berarti ya tapi saya berusaha untuk menampilkan yang terbaik karena memang saya sebelumnya sudah bisa sudah ada pengetahuan lah tentang BPP atau juga memang sudah pernah menjadi pas kebera tingkat daerah belum itu pas keberaka nanti SMA Nanti SMA ya Aynon sendiri sekarang sudah kelas berapa kelas 10 naik kelas 11 kelas 10 naik kelas 11 memang sejak sebelum ikut seleksi ini Aynon sendiri memang sudah punya niat akan ikut seleksi pas kebera ya pastinya oke baik pada saat seleksi di tingkat di spora tentu ini kan semua pelajar-pelajar terbaik lagi perwakilan sekolahnya masing-masing ingin tampil terbaik bagaimana perasan Aynon pada saat itu ya kalau saya lebih sendiri sih kayak saya berusaha untuk percaya sama diri saya sendiri kamu bisa pasti untuk bersaing sama mereka iya 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 walaupun kayak agak takut sih mungkin kayak ya ini anaknya ini 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 tapi ya jalanin aja dulu saya cuman bismillah masuk di disuara saya cuman wah semuanya bismillah iya kan memang seleksinya ini seleksinya kemarin tingkat di spora oleh Purna Paski atau Purna Paski beserta ini di spora di spora juga ya memang pada saat seleksi di tingkat kota bau-bau sendiri memang sudah di plot yang bisa ikut yang tingginya sekian sekian mungkin mungkin cuman dilihat tingginya yang memenuhi syarat memang syarat tinggi untuk menjadi Paski berain tingkatnya sekian? kalau untuk Putri 165 sampai 175 kalau untuk Putra 170 sampai 180 180 kalau dikain sendiri tingginya berapa? kalau saya sendiri 172,3 cm lebih lebih standar berarti ya iya 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 jadi pada saat seleksi itu pelangsung berapa lama di spora? 2 hari 2 hari dari jam 7 sampai jam 6 sore 1 hari full kita seleksi 1 hari full seleksinya ya seleksi fisik dan fisik cara mau berinteraksi dengan teman-teman cara mau berbicara tampil ke depan ya sebenarnya di Malaysia iya 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 apakah juga memang seleksi paskibra ini ada juga seleksi pengetahuan bahasa Inggris seperti itu? iya oh iya bahasa Inggris juga ada bahasa Inggris juga ada? iya 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 sudah ada dalam benak akan ikut seleksi paskibra atau menjadi anggota paskibra? dari kecil sih dari kecil? karena mau menuliskan dari bapak oh iya memang orang tuanya juga sebelumnya pernah ikut paskibra ya? alhamdulillah iya bapakku sendiri iya 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 jadi menur ke anaknya iya alhamdulillah begitu iya iya baik ini memang kemarin pada saat seleksi selama dua hari ini itu untuk kota bau bau berapa orang yang dinyatakan ikut seleksi berikutnya di tingkat provinsi di kendara? kalau itu empat orang empat orang? iya dua pasangan dua pasangan ya untuk perwakilan dari SMK Negeri 3 bau bau Inun sendiri? iya yang teman yang lain dari sekolah-sekolah lain ya? iya dari SMK 2 dari SMK 2 iya tiga-tiganya? iya mereka bertiga mereka bertiga ya? iya kak iya dan memang tadi bahwa Aynun sendiri mengatakan bahwa ini ingin menjadi pas Kibra ini sudah dari kecil diniatkan ya memang kedepannya cita-cita Aynun sebenarnya mau jadi apa sih? biasanya kan kalau jebolan pas Kibra ini ingin masuk anggota polisi TNI kalau Aynun sendiri cita-citanya seperti apa nanti kedepannya? Insya Allah kuat sih kak kuat? iya insya Allah iya 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 baik lantas pada saat setelah dinyatakan lulus di seleksi tingkat kota bau bau di tingkat dispora itu langsung berangkat ke kendaraan? tidak sih kak itu masih ada selang waktu puasa selang waktu puasa pada saat itu ya? iya sekitar 2 bulan sekitar 2 bulan sekitar 2 bulan itulah kami memanfaatkan waktu untuk kita seleksi latihan 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 jadi seperti apa latihannya Mbak Aynun kita tahan dulu terma penerapan kita di sore hari ini halo baik pendengar bagi anda yang ingin bergabung dalam perbincangan kita di sore hari ini bersama adik Aynun Jahri Ismail salah satu anggota paskebra tingkat nasional anda dapat menghubungi di nomor kami di 0402 28 23 994 kami ulangi di 0402 28 23 994 tadi ada adik jadah 2 bulan ya sebelum seleksi di kendari selama waktu itu Pak Aynun sendiri persiapannya seperti apa? lebih latihan fisik sih latihan fisik pengetahuan public speaking public speakingnya ya tentang kebudayaan juga tapi lebih diutamakan fisik sih lebih diutamakan fisiknya ya jadi menjaga terus fisiknya pada saat di 2 bulan jadah mana juga kendari itu iya bulan puasa itu pun puasa kita itu di jemur di jemur? selama 1 jam selama siapa? pernah paski sih oh pernah paski memang yang melatih juga ya oh jadi selama waktu 2 bulan itu pernah paski juga ikut andil dalam iya mempersiapkan fisik calon-calon paski dari kota Bobo ya iya baik 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 memang pada saat sudah dinyatakan lulus di tingkat kota Bobo sendiri bagaimana orang tua terus menyupport atau seperti apa? iya sih dari keluarga terutama orang tua itu kayak lebih ayo ayo lagi kamu pasti bisa untuk sampai ke nasional kamu harus sungguh-sungguh kamu pasti bisa oke ya ma'inun ini ada juga pendengar kita yang bergabung via WhatsApp yang bertanya dari assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini selamat sore rire bau-bau saya indah dari kecamatan Betu Ambari mau bertanya tips-tips untuk menjadi seorang paskibra itu seperti apa? tips-tipsnya untuk persiapan masuk seleksi begitu? tips-tipsnya kalau dari saya sendiri sih tapi fisikmu itu kalau harus hati dulu lari push upmu back up sit up tapi di samping itu kamu sendiri harus belajar juga mengenai wawasan kebangsaan iya sih lebih diutamakan bahasa Inggris juga bahasa Inggris ya kebudayaan mengenai kebudayaan Buton bagaimana atau suku mu sendiri mungkin suku apa karena itu pasti ditanyakan oh ditanyakan ya iya dengan ini juga Pak Al-Quran sih agama itu kemarin dikendari itu itu lebih diutamakan iya oke 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 jadi selain fisik pengetahuan juga pengetahuan wawasan kebangsaan budaya dan juga pengetahuan agama ya agama ya Pak itu menjadi bagian daripada seleksi untuk menjadi anggota paski perhatian nasional ya baik selama 2 bulan pasajedah itu memang dimanfaatkan terus latihan ya iya kemarin bulan puasa pun puasa kita latihan latihan fisik iya 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 lebih diutamakan fisik ya selama 2 bulan kemarin ya kalau saya pribadi sih lebih diutamakan itu fisik karena memang karena wawasan kebangsaan dan lain-lain sudah di iya dari SD SMP saya insya Allah saya bisa iya 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 baik lantas kemudian seleksi dikendari ini tentu berarti semua pelajar perwakilan SMA di Provinsi Los Tinggara ya pada saat itu ya iya hmm bagaimana proses seleksinya pada saat dikendari tapi kita tahan dulu kita dengarkan dulu satu lagu berikut ini oke semangat memotivasi dalam berbagi inspirasi untuk membangun negeri sharing inspirasi setiap minggu sore pukul 16 hingga 17 waktu Indonesia Tengah Dengarkan di FM 99,4 dan 97,8 MHz RRI BAU-BAU baik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh masih dalam program acara sharing inspirasi di sore hari ini masih bersama Aynun Jahriya Ismail salah satu anggota paski berat tingkat nasional yang akan mewakili kota BAU-BAU dalam menjalankan tugas nanti di Istana Merdeka pada 17 Agustus 2021 tadi kita di sesi awal kita sudah berbincang-bincang bersama Aynun bagaimana seleksinya pada saat di kota BAU-BAU rupanya untuk menjadi paski berat tingkat nasional ini bukan hanya seleksi fisik namun juga pengetahuan penuasan kebangsaan, juga budaya dan paski berbahasa Inggris juga ya bisa berbahasa Inggris ya tadi setelah seleksi di tingkat kota BAU-BAU yang tentunya juga melalui dukungan berbagai pihak tidak terlepas dari itu termasuk juga orang Aynun selalu menyupport lantas kemudian mengikuti seleksi lagi di tingkat Provinsi Los Tenggara di Kendari tadi disebutkan bahwa jumlah pelajar yang mengikuti seleksi ini ada 66 pelajar nah disitu Aynun bagaimana perasaannya sendiri masih tetap yakin bisa temukan satu sepertinya yakin ya pertama saya bilang saya tahu ada yang kalahkan tinggiku oh iya iya dua orang saya sempat menangis kayak saya bilang padahal ada juga yang kalahkan tinggiku sudah melibat dari standar ini 172 cm tapi pas malam saya coba yakinkan diriku saya bilang masa mau menyerah iya 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 padahal sudah berjuang sudah berjuang ini mati-matian jadi saya cuman berusaha menampilkan lagi yang terbaik pokoknya harus bisa di saat masa-masa tiba-tiba ada suasana hati yang tidak percaya diri itu bagaimana orang tua terus menyempur juga waktu itu kan apa yang kita disita jadi tidak ada komunikasi sama orang tua komunikasi sama orang tua ya jadi memang hanya yakinkan terus diri ya iya berdoa seolah bisa iya 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 kemarin pusat seleksinya ditempatkan di mana pada saat seleksi tingkat provinsi di Hotel Claro Hotel Claro itu dari 66 peserta berapa putri berapa putra kurang tahu sih kak tapi utusan bawa-bawa memang tadi 4 orang iya 4 orang hmm hmm bagaimana pada saat mengikuti seleksi di kendari perbandingannya dengan seleksi di tingkat kota sama saja kak ada beda-bedanya sedikit sih hmm kalau di kendari hmm ada beberapa tahap tambahan tahap tambahan ya ya ada berapa tahap sebenarnya pada saat seleksi di kota kendari ada 8 tahap 8 tahap ya jumlah tahapan ini memang berbeda dengan seleksi-seleksi tahun sebelumnya iya kalau menurut informasi dari punapaski kendari katanya beda berarti agak lebih berat seleksi seleksi tahun ini ya iya sih hmm apa yang membedakan kemarin informasinya yang didapatkan dari ini hmm saya kurang tahu bedanya bagaimana cuman kalau dilihat dari seleksi seleksi kemarin itu kayak ada tambahan untuk itu tadi tentang agama tentang pengetahuan agama ya tentang pengetahuan agama mental itu sih latih mental juga ya iya tes-tes mental tes wawancara mental gitu hmm bisa dibocorkan sedikit bagaimana tes tes wawancaranya kemarin kalau bisa hmm wawancara ya hmm pertama itu wawancara seputar apa gitu kita kemarin wawancara ini pada ini ujian tertulis ujian tertulis ya mengenai wawasan kebangsaan tapi soal-soalnya itu hmm kebanyakan tentang kebangsaan tapi ada juga beberapa soal harus dipecahkan melalui pikiran soal logika hmm matematika juga ada matematika juga ada ya 25 nomor tapi ya soalnya soalnya sudah ya biasa lah sudah sudah bisa dituntaskan ya iya alhamdulillah bisa sih hmm jadi pada saat kesusahan itu apa di tes apanya yang dirasain sendiri ya mudah lah hmm kalau kesusahan kayak tidak ada sih tidak ada lah ya berarti pantas memang lolos ya karena memang benar kesusahan oke baik baik kami ingatkan juga bagi pendengar yang ingin bergabung dalam perbincangan kita di sore hari ini kami membuka lain telpon di 0402 28 23 994 dan juga melalui WA kami di 08 22 59 72 2 994 dan saat ini juga sudah ada 2 pesan masuk via WA kita yang sudah bergabung ini dari Andi di Palatiga mau bertanya apa tentangan terberat yang dihadapi Ainun saat mengikuti seleksi tentangan terberat tentangan terberatnya Ainun tentangan terberat Tidak ada mungkin ya tidak ada sih tidak ada ya berjalan gitu saja berjalan gitu saja Bismillah ya fisik pengetahuan tidak ada tidak ada ya Alhamdulillah baik baik memang pada saat seleksi pengetahuan umum di tingkat provinsi itu berapa hari dia berjalannya waktunya selama itu kan kita seleksi ada tiga hari cuma tiga hari tiga hari tiga hari tiga malam oh tiga hari tiga malam lapan tapi itu iya dari jam tujuh peak fest sampai jam sepuluh bahkan sampai jam dua belas sampai jam luas malam itu hari traksir sih itu nanti sampai jam luas malam baru selesai seleksi baru selesai jadi satu hari full itu kita cuma duduk siap kalau ada peregangan ya peregangan sedikit-sedikit tapi kebanyakan kita duduk siap sih oke baik baik kita tahan kita terima penelpon kita di sore hari ini halo ya hari inspirasi ya halo dengan siapa dan dimana ya Albert Albert di Kraton silahkan Bung Albert pertanyaannya eh eh bagaimana caranya sampai ceritanya sampai pas itu teraka itu diambil juga dari selajar kenapa bukan tentara semua atau pulisikan semua supaya tidak salah-salah atau supaya bagus kan eh ya terima kasih banyak halo Albert ya mungkin ada pertanyaan lain seperti bagaimana seleksinya atau seperti apa eh pertanyaan seleksinya itu mungkin karena saya lihat banyak latihan-latihan tentara sekurangnya juga tentara atau pulis itu oke 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 jadi kenapa bisa seperti itu oke siap baik terima kasih Bung Albert ya di Kraton eh memang pada saat saat ini setelah seleksi itu memang sudah mulai tahap latihan-latihan atau seperti apa atau nanti pada saat berangkat ke Jakarta baru mulai pengusahaan latihan eh kalau kami sih ini sementara ini ya tetap latihan tetap latihan ya untuk saat ini di Kota Popo sudah latihan latihan latihannya memang sudah damping juga pihak TNI atau seperti apa emm tidak sih belum ya cuman dari pihak di Spora pihak di Spora pihak di Spora memantau terus memantau ya iya karena Ainun ini memang satu-satunya perwakilan Kota Popo ya iya di tingkat nasional nantinya terkait dengan seleksi tadi yang berjalan tiga hari dalam proses seleksi itu memang kalau melihat teman-teman Ainun sendiri juga semua rata-rata semangat yakin juga lulus iya sih yakin kalau saya lihat kayak gitu kayak begitu ya iya selama tiga hari itu dibagi seleksinya seleksi tes fisiknya berapa lama dia tes fisik tes fisik cuman berlangsung selama kurang lebih dua jam dua jam tes fisik itu pagi hari kedua di lapangan laki dendek pertama itu kita ukur tensi dulu tensi untuk dicek apakah kita bisa untuk ikuti tahap seleksi ini atau tidak terus kita lari selama dua belas menit selama dua belas menit semampu berapa mampunya kita berapa berapa meter begitu berapa putaran berapa putaran ya kalau putri itu minimal minimal empat maksimal lima maksimal lima putra putra minimal enam maksimal tujuh maksimal tujuh dalam waktu dua belas menit setelah itu push up push up push up itu kemarin kalau di kendari waktunya hmm 15 detik hmm semampumu berapa semampunya berapa 15 detik hmm push up eh sudah tadi back up hmm sama sit up back up dan set up hmm sama satel run hmm lari yang ke-8 lari ke-8 pada saat eh kalau khusus tadi lari itu akhirnya bisa berapa putaran hmm alhamdulillah kemarin empat putaran sih empat putaran ya itu sudah alhamdulillah sekali hmm jadi pada saat eh seleksi itu memang semua perwakilan pelajar dari 17 ke-4 yang ikut aja iya ikut eh disitu iya ikut seleksi iya jadi cuma itu saya tes fisiknya di laki dine iya hmm setelah itu itu hari keberapa dia itu hari kedua hari kedua hari pertama tadi tes pengetahuan umum iya itu ujian tertulis iya tertulis seleksi parade iya seleksi parade hmm hari pertama seleksi parade ujian tertulis iya tapi seleksi parade ini terbagi-bagi lagi menjadi beberapa tahap iya iya ukur tinggi berat badan diubur kembali ya iya kalau berat badan dengan tinggi badan itu sesuai itu jadi nilai plus hmm terus mata mata juga ya pendengaran pendengaran emm secara keseluruhan fisik fisik emm badan maksudnya ta hmm kaki mo kaki x atau kaki o oh oh itu sih yang bakal menguburkan biar tinggi mu berapa badanmu bagus bagaimana tapi kalau kakimu kaki o atau kaki x itu sudah gugur hmm langsung gugur ya iya dan masuk juga mungkin mata rabun dekat atau terlalu mata pendengaran kebersihan kebersihan kulit sih kebersihan kulit itu juga diutamakan oh walaupun hitam yang penting bersih 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 kalau saya kayaknya masih masuk tapi kalau mata mungkin agak hehehe agak sudah dinyatakan gugur mungkin baik ee ini ada lagi ini yang bertanya via whatsapp kita ee ini assalamualaikum meri ribau bau sebelumnya ee bagi tipsnya dong bagaimana menjaga tubuh tetap fit dan makanan paling rajin dikonsumsi apa untuk bisa fit dan bertubuh tinggi bertubuh tinggi hmm wow kalau dari saya ee kalau saya itu biasa dirumah sembari jogging saya juga sering workout hmm iya 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 kalau untuk makanan ee lebih kebanyakan minum air putih sih minum air putih ya bermanfaat sekali hmm madu madu hmm itu memang menu madunya pada saat sudah mengikut seleksi atau memang dari dari dulu sudah kebiasaan kebiasaan dah dulu hmm iya 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 kalau makanannya ya memang pilih-pilih juga supaya bisa kalau makanan apa saja sih yang dihidangkan di rumah hmm biar nasi saya makan iya 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 yang penting makan oh iya iya baik baik hmm ayinon untuk pada saat setelah selesai tes fisik kemarin di tingkat provinsi itu hari ketiganya ketiga hari ketiga itu hmm seleksi PBB seleksi PBB sama lanjutan seleksi dari yang kemarin hmm kemarinnya itu memang masih fokuskan di lagi dendek hmm itu sudah kembali ke Claro oh di Claro iya hmm hmm cuman tes fisiknya di laki dendek terus kembali lagi lanjutan hmm seleksinya seleksi PBB antara lain ya iya silahkan Bung Andis kalau bisa suaranya agak di perkeras sedikit oke iya iya emm saya ingin menyampaikan selamat iya terima kasih iya iya pozor iya 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 Yeah iya gotilla iya Terima kasih, Bung Andis. Bung Andis tadi memang sudah memberikan petua-petua bahwa Mbak Ainun ini menjadi perwakilan kota Baobau di tingkat nasional. Jadi tetap terus membawa nama kota Baobau dengan prestasinya nanti ke depan. Ainun, pada saat telah dinyatakan lolos sebagai anggota paski berah tingkat nasional, apa yang ada di benak Ainun sendiri? Setelah pengumuman, itu kayak mimpi sih, mimpi panjang, sampai sekarang pun kayak, wow, kamu bisa loh. Alhamdulillah kamu bisa. Setiap bangun pagi itu kayak, eh, bisa anjing, Alhamdulillah. Aku sih, belum percaya tapi inilah kenyataannya. Di Sulawesi Tenggara, berapa orang yang dinyatakan lolos perwakilan, provinsi? Dua. Saya dengan temanku dari Kendari. Dari SMA berapa dia? SMA Satu Kendari. Oh, SMA Satu Kendari. Berarti praktis putranya? Putra. Dari SMA Satu Kendari. Itu langsung ditentukan, masuk? Iya, langsung habis pantauir, penentuan akhir, itu langsung pengumuman. Langsung pengumuman, malam itu juga. Memang yang... Siang, pagi-pagi. Pagi? Iya. Memang yang lakukan seleksi ini kemarin di tingkat provinsi melibat Tani Polri ya? Iya. Baik, baik, baik. Baik, Aynun, kita coba terima penelpon lagi, kita di sore hari ini. Halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. RRI ini ya? Yang Radilaik ini? Iya, iya, iya. Oke. Baik, dengan siapa di mana, Pak? Radilaiga di Betombari. Siapa, Pak? Radilaiga. Radilaiga? Nah, Ega, iya. Radilaiga. Iya, baik. Silahkan. Pak Radilaiga. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak. Saya Radilaiga, Betombari. Iya. Silahkan pertanyaan, Pak. Begini, saya sangat mengapresiasi ini ada... Saya sangat bangga ini sebagai warga Kota Bau-Bau. Terima kasih. Halo. Iya, iya, Pak. Kedengeran, Pak. Lanjut, Pak. Kedengeran, Pak. Oke, saya sangat bangga. Ada warga Kota Bau-Bau, anak kita, anak SMK Negeri 3 Bau-Bau. Iya, mas. Yang lolos, paski berhasil di tingkat nasional. Ini karena, saya melihat karena proses seleksinya di binas pengera dan olahraga itu sangat bagus, sehingga menghasilkan perwakilan-perwakilan kita memang yang sangat bagus. Baik. Kemudian, mudah-mudahan ini perwakilan kita ini bisa menjadi pengibar benderanya. Amin. Kalau perlu, ya. Terima kasih, Pak. Baginya, itu saja mungkin. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Baik. Pak Radilaiga tadi sudah juga bergabung dalam perbincangan kita di sore hari ini. Tentu ini menjadi salah satu penguatan-penguatan bagi Ainun untuk terus berlatih nantinya dalam menjalankan tugas berjalan lancar dan bisa mengharumkan nama Kota Bau-Bau nantinya. Amin, insya Allah. Ini tentu Ainun, nama Kota Bau-Bau akan terangkat kembali di kanca nasional karena Ainun bisa mewakili Kota Bau-Bau di tingkat nasional dalam masuk sebagai anggota paskebra tingkat nasional. Tentu juga memang tidak terlepas juga dari peran-peran yang sudah membantu Ainun dalam proses seleksi, ya. Memang selama proses seleksi ini yang paling banyak juga membantu Ainun peran-perannya sendiri dari di Spora, ya. Iya, di Spora. Di Spora memantau, sih. Terus memantau. Iya. Memang saat ini juga sambil menunggu waktu keberangkatan ke Jakarta, di Spora terus memantau juga melihat Ainun sendiri dalam berlatih, ya. Iya. Baik. Ini rencananya setelah di pengumuman kemarin, setelah itu dikembali ke daerah masing-masing dulu, ya. Iya. Ini sekarang di masa menunggu waktu keberangkatan ke Jakarta yang dilakukan? Tetap olahraga, sih. Tetap olahraga terus, ya. Latihan fisik, jaga fisik. Latihan fisik, jaga fisik. Oke, baik. Itu terus yang? Iya, tapi ada juga persiapan. Siapa tahu nanti di sana disuruh menampilkan ini dari kebudayaanmu bagaimana. Belajar menari. Belajar menari. Dari yang ngajar itu bibi-bibiku. Oh, iya, iya. Iya. Jadi belajar tarian luluh, ya? Iya, untuk sekarang, sih. Untuk sekarang, gitu. Kalau yang lain-lain sudah tahu semua? Saya coba search juga di Google. Bagaimana, bagaimana, begini, begini. Oh, iya. Memang untuk saat ini, pada saat dinyatakan lulus, belum ditentukan? Masuk di pasukan berapa? Iya, belum, sih. Belum, ya? Belum, ya? Info-infonya dari Aydin sendiri yang didapatkan nanti di Jakarta seperti apa? Hmm, itu dari kemarin. Pernah paski berangkat Indonesia juga sudah memberi sedikit bocoran. Di sana itu, yang penting fokus untuk merebut posisi. Bagaimana caramu merebut posisi itu nanti, pas pengumumannya itu, pas mau pelaksanannya. Baru diumumkan. Baru diumumkan. Ya, makanya selama latihan itu harus sungguh. Hmm. Harus sungguh. Harus sungguh dan sudah siap? Harus siap. Mental, fisikmu harus siap. Ditempatkan di mana saya begitu mau tidak mau harus siap? Tapi harus berusaha. Usaha, sih. Di saat-saat masa jeda menunggu waktu keberangkatan ini, ini kan Aydin posisi hanya seorang diri yang mewakili kota Bobo. Itu seperti apa? Apa namanya? Menyemangati diri sendiri atau memang teman-teman, keluarga, terus member support? Ya. Dari teman-temanku, sendiri, keluarga juga. Kamu harus bisa, kamu harus bisa. Tetap jaga fisik, ini harus latihan. Harus bisa nanti, pokoknya harus sup pasukan 8. Hmm. Pasukan ini, ya. Saya percaya ini ada ekorrasi bisa itu, sih. Terus support, terus dia mengalir, ya. Ya, ada yang mengalir, ya. Hmm. Ada yang sampai juga menangis, teman-teman. Saya bangga punya teman begini, saya bangga punya teman begini. Eh. Siap, siap, siap. Baik. Dan dari pemerintah daerah tentunya juga. Iya. Dukungan totalitas juga pemerintah daerah. Nah, kebetulan juga kemarin pada saat dinyatakan lawo seleksi, ini Kepala Disporo juga menyampaikan kepada Riri untuk mempublikasikan bahwa ada perwakilan dari Akota Bobo yang masuk ke tingkat nasional. Baik, kita terima penerbunan lagi tadi sore hari ini. Halo, selamat sore. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya. Ya, baru kembali. Ya. Dua bulan, Agustus, di. Ya. Pertanyaannya saya, bagaimana upacaranya nanti, padahal masih pandemi. Oke, baik. Ya, berhasil banyak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya, info dari AINU sendiri yang dapatkan? Kalau itu, belum tahu sih bagaimana. Tapi, yakin pasti ada percara. Karena sebelumnya kan tahun lalu tertunda ya? Tidak tertunda. Oh, tidak tertunda. Dilaksanakan, cuman, itu yang saya lihat, berbarisnya itu ada jarak. Tiga sampai berapa meter, begitu. Iya, 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 iya. Jadi, kayak beda dari tahun-tahun sebelumnya. Beda dari. Semoga tahun ini bisa kembali kayak seperti dulu sih. Malam, kasus COVID di Jakarta melanda ya, supaya bisa. Cepat hilang. Cepat hilang, tau. Bisa tampil yang terbaik. Tentu juga nanti persoalan protokol kesehatan dalam, pasti ditamakan ya. Ini kan masih ada waktu satu bulan lebih ya, sebelum jadwal keberangkatan nanti. Itu yang di saat ini, AINU sendiri, bagaimana persiapan-persiapannya? Selain persoalan matihan, jaga juga stamina ya terus ya. Lebih kayak melatih kemampuan bentang daerah sih. Kemampuan daerah itu tadi ya, yang lebih diutamakan lah ya. Baik, kita terima lagi penelpon kita di sore hari ini. Halo. 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 Waalaikumsalam. Halo. Halo Pak. Ada yang seperti di depan soal disiplin ya. 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 Itu kalau disiplin itu, semua acara disiplin itu harus di liru lagi. Ya. Ya. Tidurnya, tidurnya. Disiplin anginial, matikan, 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 matikan. Ini saya. Oh, oke. Terima kasih. Waalaikumsalam. 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 Ini Bang Andis kalau tidak salah tadi ya. Ini pesan untuk AINUN lebih disiplin itu. Ya. Tetap. Tetap sih. Tetap. Nah, kemudian kesehatan. Kesehatan. Nah, itu terus dipantau sama dispora dari orang tua, keluarga. Iya, iya, iya. Suruhi jangan bergadang, jangan lalu kemana-mana, jangan lalu keluar-keluar. Jadi memang dispora ini terus memberikan. Terus memantau. Terus memantau ya. Ini kan biar bagaimanapun dispora turut anjil besar dalam seleksi paskebra ini ya. Kalau orang tuanya AINUN sendiri, seperti apa? Boleh dari orang tua. Terus memantau di saat-saat waktu sebelumnya. Iya, kadang juga di rumah. Diajar nyanyi-nyanyi. Untuk lagu-lagu daerah. Lagu-lagu daerah. Menari juga, kadang diajar sesedikit. Oke, baik. Baik, AINUN ada lagi ini yang bertanya. Kayaknya ini sudah terhitung pertanyaannya sudah ribuan. Saya, Dewi di Palatiga mau bertanya. Apa sih suka dukanya menjadi seorang paskebra? Mungkin pada saat seleksi-seleksinya kemarin. Seperti apa suka dukanya? Kalau sukanya, kayak lebih nambah teman. Lebih kayak... Sikapmu itu lebih diubah. Jadi lebih baik lagi. Kalau untuk dukanya... Tidak ada. Tidak sejalinnya, jangan ikhlas. Siap, siap. Tidak begitu saja. Memang kalau anggota paskebra ini, apa namanya nih? Sudah tidak ada duka-duka. Selalu suka. Suka sih. Selalu optimis. Berarti kita teman-teman di RR Bawa juga harus selalu optimis. Baik. Mbak AINUN ini karena waktu kita juga terbatas. Tidak terasa sudah 55 menit berjalan dalam perbincangan kita di sore hari ini. Mungkin ada motivasi atau semacam tips-tips lah bagi adik-adik kita juga ke depan ketika punya niatan ingin menjadi paskebra tingkat nasional. Dari awal apa sebenarnya harus dipersiapkan? Kalau dari saya pribadi, kalian itu kalau bersungguh-sungguh ingin menjadi anggota paskebra, itu kalian harus lebih latih fisik, PBB. Oke, jangan lupa juga tentang agamamu, PBB-mu, dan juga kayak jangan lupa berdoa. Karena semuanya itu diatur sama Allah. Dan kemudian juga memang pengetahuan agama menjadi bagian dari seleksi? Itu semingguh-semingguh, harus bisa mengaji. Oke, baik AINUN sendiri, apa yang mau disampaikan kepada masyarakat Kota Uwong mungkin? Karena sudah terpilih sebagai paskebra tingkat nasional ini. Yang pertama, saya cakapkan terima kasih atas dukungannya. Dan mohon doang-doangnya, semoga saya bisa menjalankan tugas saya dengan benar. Dengan baik. Dan semoga saya bisa berada di salah satu pasukan delapan. Atau bisa menjadi pembawa baki. Mohon doanya. Baik. Untuk Dispora mungkin ada kata-kata terus buat Dispora juga. Iya. Untuk Bapak Kadis Dispora, terima kasih banyak. Dan kru-kru lain, anggota-anggota lain dari Dispora, terima kasih. Karena telah memilih saya waktu itu. Menjalankan seleksinya dengan jujur dan adil. Karena dari mereka lah, saya bisa menjadi seperti ini. Terima kasih sih. Dan orang tuanya juga tentunya. Iya. Guru-guru. Guru-guru juga. Baik. Terima kasih Aino sudah hadir dalam perbincangan kita di sore hari ini. Semoga perbincangan kita juga dapat memberi motivasi bagi adik-adik Aino yang ke depan juga akan ikut dalam seleksi paskebra tingkat nasional. Terima kasih atas kesempatannya di sore hari ini. Akhirnya mewakili kerabatnya kerja yang bertugas. Saya Friyansa, pamit undur diri dari ruang mendengar Anda. Laitu fiqhul deyya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.